Tim Nasional Indonesia akan segera menghadapi Tim Nasional Malaysia pada hari Kamis tanggal 5 September mendatang di Gelora, Bung Karno. Mampukah Indonesia mengawali kualifikasi Piala Dunia 2022 ini dengan hasil cemerlang? Kita akan bahas dalam Tendangan Bebas, Bung Ais. Salam olahraga, ketemu lagi bareng saya, Abdul Haris. Dan kini kita akan bahas bagaimana prediksi Tim Nasional Indonesia menghadapi Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Dan di putaran kedua ini, Indonesia akan mengawali langkahnya di kandang sendiri, menghadapi musuh kebutuhannya, Malaysia. Dan Malaysia secara ranking dunia sebetulnya tidak terlalu jauh. Mereka ada di 159 dunia, hanya unggul satu tingkat di atas Indonesia. Dan di sisi pelatih, mereka punya pelatih Tan Cengho. Sebetulnya bukan pelatih yang diutamakan oleh Malaysia saat itu, saat dia ditunjuk. Sebelumnya Nelo Vingada yang ditunjuk sebagai arsitek Malaysia. Namun tujuh pertandingan Nelo Vingada pelatih asal Portugal tanpa kemenangan akhirnya dia digusur, dipecat dan Tan Cengho lah yang dipilih. Kenapa Tan Cengho? Tan Cengho bukan orang baru di Tim Nasional Malaysia. Dia adalah asisten pelatih Raja Gopal saat 2004 sampai 2013 lalu. Dan di berdua dengan Raja Gopal banyak prestasi yang ditorehkan oleh Tan Cengho. Salah satunya adalah juara piala AFF 2010. Dan kita pasti ingat yang dikalahkan saat itu di final adalah Indonesia. Bagaimana Malaysia mengalahkan Indonesia 3-0 pada leg pertama final di Kuala Lumpur sebelum akhirnya mereka kandas 1-2 di GBK di Jakarta. Dan selain itu mereka juga meraih emas SEA Games pada tahun 2009 lalu. Artinya memang di tangan Tan Cengho ini Malaysia tampil dengan strategi yang betul-betul menjebak ya bisa dikatakan demikian. Di piala AFF 2018 tahun lalu kita ingat bagaimana Tan Cengho di awal-awal jumpa pers dia mengatakan bahwa Malaysia ini adalah tim underdog, tim kuda hitam. Dia justru lebih menjagukan tim-tim lain seperti Vietnam, Filipina, Thailand dan juga Indonesia. Tapi kenyataannya di tangan Tan Cengho pelan-pelan Malaysia bikin kejutan mereka sampai ke final meskipun pada akhirnya mereka kalah dari Vietnam yang menjadi juara. Dan seperti Indonesia, Malaysia juga punya pemain-pemain naturalisasi. Total ada 9 pemain naturalisasi di Liga Malaysia tapi hanya 4 yang mereka ambil. Ada Matthew Davis, pemain 24 tahun yang merupakan keturunan bapak dari Australia dan ibu dari Sabah. Dia bisa dikatakan seorang back kanan yang sangat pekerja keras bermain di Pahang. Dia kuat dalam membantu pertahanan dan juga cepat dalam melakukan overlapping di sisi sayap. Ini yang patut diwaspadi oleh pemain-pemain back-back sayap Indonesia. Kemudian juga ada Brandon Gunn, pemain gelandang yang bermain di Perak FC. 8 cap sudah dibukanya dan usianya memang sudah cukup senior, 31 tahun. Kemudian ada Mohamadou Sumare, ini dia pemain yang patut diwaspadi lebih oleh para pemain Indonesia. Bagaimana Mohamadou Sumare bermain di sisi sayap. Pemain yang usianya masih cukup muda, 24 tahun keturunan Gambia. Dan dia menjadi motor serangan Malaysia terutama dari sisi wings, dari sisi sayap. Untuk memberi umpan-umpan matang kepada para striker Malaysia. Ini yang menjadi, bisa dikatakan kunci permainan Malaysia di tangan Tanjeng Ho saat piala AFF lalu. Ini harus betul-betul diwaspadai oleh para pemain Indonesia. Kemudian juga ada Laverie Corbin Ong, pemain 28 tahun keturunan Kanada. Yang ibunya orang Malaysia. Dan dia seorang back-kiri. Punya kecepatan juga. Dan kuat dalam bertahan, kuat dalam membantu serangan. Dan dengan 4 pemain naturalisasi ini, Indonesia patut waspada. Selain pemain-pemain naturalisasi, Malaysia tentu ditunjang oleh pemain-pemain lokal yang tak kalah mumpuni. Dari 23 pemain, saya mencatat ada 3 pemain yang patut diantisipasi oleh Indonesia. Yang paling utama adalah Nursafl Idlan Talaha. Tentu wajahnya cukup familiar buat para pemain Indonesia. Karena memang pemain ini sudah cukup lama berkiprah bersama tim nasional Malaysia. Dia juga yang membawa Malaysia mendapatkan medali emas SEA Games 2009 lalu. Kemudian juga dia membantu Malaysia juara piala AFF 2010 lalu. Saat itu dia berduet dengan Muhammad Safi Salih, tentunya mengalahkan Indonesia 3-0 di Kuala Lumpur. Dan meskipun kalah 1-2, mereka tetap juara di GBK Jakarta 2010 lalu. Dan selain itu ada Sahrel Fikri, seorang gelandang muda. Pemain bernombor 10, dia sangat mobile sekali. Di sisi sayap bisa dan dia juga bisa bermain sebagai seorang striker. Ini pemain yang skillful sekali. Dia punya gocekan-gocekan yang bisa menjebak para pemain lawan. Kemudian juga ada Safa Wirasid, pemain muda 22 tahun yang juga pemain sayap kiri. Jika Sumareh di kanan, Safa Wirasid di kiri. Sementara Sahrel Fikri dan juga Idlan Talaha sebagai target main 2 di tengah ini. Dengan pola 4-4-2 atau 4-4-1-1. Dengan menggantung seorang Idlan Talaha di belakang Sahrel Fikri. Inilah pola yang biasa dimainkan oleh Malaysia. Bagaimana mengenai head-to-head antara Indonesia dan juga Malaysia? Kalau kita lihat 2 pertemuan terakhir, 2 kali main uji coba di Indonesia, Indonesia selalu menang. 3-0 kita menang di Stadion Manahan Solo pada tahun 2016 lalu di bulan September. Kemudian juga kita menang 2-0 saat beruji coba di Glora Delta C. Joharjo 2014 lalu. Tapi kalau di laga kompetitif, terakhir Indonesia kalah 0-2 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Saat itu di fase grup Piala AFF 2012 lalu. Namun kalau kita runut dalam 10 tahun terakhir, 3 kunjungan terakhir Malaysia saat datang ke Indonesia, baik itu main di Stadion Manahan Solo, kemudian main di Glora Delta C. Joharjo, dan terakhir saat di laga kompetitif main di GBK, Glora Bung Karno di Jakarta, Indonesia selalu menang. 3-0 tadi kita bahas saat main di Solo, kemudian 2-0 saat main di Delta C. Joharjo, dan 2-1 saat main di Glora Bung Karno, Jakarta. Apa artinya? Artinya Indonesia punya kans lebih untuk bisa meraih kemenangan di laga nanti. Tentunya harapan itu yang perlu dijaga oleh para pemain Indonesia dan doa perlu dilantunkan oleh seluruh warga Indonesia agar tim nasional Garuda ini bisa meraih hasil yang diharapkan. Demikianlah tendangan bebas Bung Ais di episode kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa subscribe, share, dan juga klik loncengnya agar Anda dapat pembaruan-pembaruan dari kami. Saya pamit, salam olahraga. Terima kasih atas perhatian Anda.